Kenapa nggak lift, kenapa nggak boulder, Mas? Kenapa cuma speed aja? Apa kita juga tidak membina atlet-atlet kita untuk lift dan boulder? Bahkan ada yang nanya, jadi nggak sih World Club Climbing Jakarta 2023 ini diadain? Sobat Climber, tanggal 6-7 Mei 2023 mendatang beberapa hari lagi ya Akan diselenggarakan IFSC Climbing World Cup Jakarta 2023 Kejuaraan dunia, panjat tebing yang diselenggarakan IFSC dan FPTI sebagai tuan rumahnya Kayak apa persiapannya sudah sampai sejauh mana Dan bahkan ada yang nanya, jadi nggak sih World Club Climbing Jakarta 2023 ini diadain? Nah kebetulan kita kedatangan tamu, bukan kedatangan tamu sebenarnya Saya yang kedatangan, karena beliau adalah tuan rumahnya Dan kebetulan event director dari World Cup, IFSC World Cup Jakarta 2023 Mas Pristewan Bentoro Mas Pristewan, Assalamualaikum, 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 Jauh-jauh dari Jogja buat menurutin World Cup, IFSC, apa sih namanya? IFSC, IFSC, Climbing World Cup Jakarta 2023 Speed Speed? Oh hanya speed? Lead, boulder? Nggak, nggak ada ini pertama ya jadi IFSC juga jawab pertanyaan tadi dulu sebenarnya World Cup jadi jadi dong tidak berkabar nih bukan gak berkabar kan sudah jelas tuh ya di kalender IFSC udah keluar tapi memang seri World Cup kan publishnya kan juga harus berurutan ya kan kemarin habis selesai fokusnya di Korea kan di Seoul gitu jadi tetap tanggal 6 dan jadi sesuai di GBK di lot 6 lot 6 GBK oke masih sesuai semuanya dan insya Allah jadi gimana persiapannya sejauh ini mas so far baik-baik aja dan kita siap siap-siap untuk wallnya udah jadi ya kita secara konstruksi secara utuh udah jadi tinggal besok tanggal 3 mulai seluruh alat pendukung untuk berjalannya sebuah kompetisi sudah mulai masuk sebelum ngomongin infrastrukturnya nih mas sebenarnya yang dikategoriin sebagai World Cup kejuaraan dunia ini kan kejuaraan dunia kan yang dikategori World Cup itu apa sih kalau misalnya gini ada lembaga atau mungkin kampus gitu ya menyelenggarakan kejuaraan internasional dengan standar internasional ya wallnya segala macem ini bisa dikategorikan World Cup juga gak sehingga juaranya itu bisa dibilang sebagai juara dunia kalau seri World Cup itu adalah kejuaraan dunia satu rangkaian ya yang diorganisir oleh IFSC International Federation of Sport Climbing diorganisir IFSC dan basisnya adalah member IFSC negara-negara anggotanya gitu kita member ya FETI member kan jadi untuk bisa mendapatkan salah satu seri ini kan prosesnya panjang ya kita mesti mengajukan diri dan ada proses bidding di IFSC dan setelah setelah World Cup pertama 2022 di Jakarta kemarin sebenarnya kan itu menjadi pintu awal ya sebelum itu kan kita berjuang beberapa kali gagal nah begitu sudah 2022 kemarin kita sudah sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi oh itu yang pertama ya untuk yang di SJBD itu ya ya untuk World Cup yang pertama di Indonesia sepanjang berdirinya IFSC berarti itu baru pertama kali World Cup di Indonesia ya jadi sejak kompetisi piala dunia bergulir ya World Cup seri World Cup bergulir sejak 1989 1989 ya sampai ada dinamika itu kan dulu kan spot kembang ada di bawahnya UIAA ya UIAA UIAA dia punya ICCC namanya International Competition of Clembing oke jadi ada satu konsil di bawahnya UIAA yang ngurusin soal sport ya khusus sport ya kalau UIAA itu kan dia ya sebenarnya sama konsep organisanya sama dengan FPTI ya dia dia ada yang gunungnya petualangannya dan spotnya yang diwakili SCC cuman kan ada suatu dinamika menjelang Olimpiade Beijing Olimpiade Beijing setelah beberapa kali kita mengajukan untuk masuk ke Olimpi kan gagal terus punya kesempatan besar di Olimpiade Beijing 2028 tapi gagal gagal salah satu faktornya yang waktu itu di jenderal assembly nya UIAA adalah dianggap UIAA kurang serius oh maka untuk lebih serius maka ICC ini dijadiin MBU untuk keluar dari UIAA menjadilah IFSC dan sampai hari ini yang terdaftar dari IOC IOC itu adalah IFSC salah satu tugasnya adalah fokus untuk membawa olahraga spot climbing ini masuk ke Olimpiade masuk ke Olimpiade sekarang sudah berarti sudah jadi materinya Olimpiade ya sudah sejak Olimpiade Tokyo kan 2020 kita dinyatakan masuk tahun 2018 nah itu eh tahun 2017 2017 dinyatakan masuk berarti penilaianya dari World Cup ke World Cup ya IFSC itu enggak salah banyak ya parameternya untuk bisa masuk ke Olimpiade ya kompetisi dunianya yang berjalan rutin terus itu mewakili seluruh benua merata dan akhirnya setelah perjuangan panjang kan 2017 diumumin kita masuk hampir bebarengan dengan masuknya spot climbing di ASEAN Games hanya selisih sehari waktu itu pengumuman kita masuk di pertandingan di ASEAN Games sehari kemudian kita dapat gambar gembira masuk di Olimpiade oke gitu dan itu keberhasilannya dari IFSC pertama kali Olimpiade di Tokyo 2008 2020 2020 2020 itu pertama kali masuk panjang tebing di walaupun baru dua mendali yang diperbutkan ya oke nah dari hanya dua mendali itulah maka IFSC dengan seluruh stakeholder-nya berpikir keras dan akhirnya muncullah nomor kombin gitu jadi ya karena keterpaksaan karena hanya diberi dua nomor dua mendali untuk diperbutkan di Olimpiade maka harus berpikir kelas nih karena ada tiga tiga nomor pertandingan kan di kategori di di sport climbing kan ada lead boulder sama speed oke nah untuk mengakomodir itu semua maka muncullah nomor kombin yang dipertandingkan di Tokyo nah jadi yang World Cup 2023 ini yang di Jakarta yang speed only tadi ya itu penyelenggarannya siap IFSC atau FPT itu mas kita sebagai event organisernya sebagai negaranya tapi secara rulesnya berarti semua IFSC rules yang ada di IFSC itu mas tentang venue ini kan venue menurut informasinya kan dia bongkar pasang knockdown gitu sama seperti IFSC World Cup tahun lalu juga di Jakarta itu yang di SJBD itu juga kan knockdown juga ya gitu apa kita gak punya mas satu tempat standar internasional yang memang didedicated untuk World Cup gitu mas kenapa harus bongkar pasang kalau di Indonesia kalau di Indonesia ada beberapa sebenarnya yang secara sarananya memenuhi standar gitu cuman kalau bicara kompetisi kan tidak hanya venue atau wallnya saja ya ini sebuah sebuah kompetisi sebuah pertunjukan yang apa yang semua harus presentatif jadi venue ini kan tidak hanya segera wall harus ada banyak lah sarannya pendukungnya venue pertandingan kita hanya venue pertandingan itu yang kita belum punya walaupun sekarang sedang berproses ya insyaallah kita akan punya venue pertandingan untuk spot climbing yang permanen di GBK juga yang akan kita pakai insyaallah besok di kualifikasi Asia untuk Olimpiade Paris di bulan Agustus kalau gak salah ya nah ini memang knockdown knockdown selain karena kita belum punya tadi juga belum punya ini juga menyangkut tontonan tontonan dimana kita mesti cari tempat-tempat yang menarik kemarin yang World Cup 2022 kan sudah sudah sangat inilah sangat bagus gitu IFSC bahwa dunia mengakui bahwa ini kompetisi yang bakal akan menjadi seri World Cup yang ikonik ikon kemarin kayaknya kalau ngasal di annual report EFC juga covernya yang di iya karena apa ya EFC sangat senang gitu ini akan bakal menjadi seri ikonik tidak hanya di Eropa tapi ini ini jadi di Asia nanti kita pindah-pindah juga berarti kalau bisa dapat kesempatan lagi masih banyak spot bagus di Indonesia kan bisa juga sekalian touring nggak hanya di Jakarta kita bisa ke Prambanan Bali kemana saja yang memang memungkinkan dan itu sangat menarik buat komunitas internasional sekaligus harusnya bisa mempopularkan pariwisata yang lainnya juga karena mata dunia kan ada kolerasinya pasti so far sudah ada berapa negara yang terdaftar untuk ikutan sampai waktu register ditutup kita sudah 18 negara 18 negara berapa kalau atlet keseluruhannya saya belum hitung teman ada lebih dari 120 untuk putra-putri dan atlet-atlet terbaiknya speed dunia akan datang atlet-atlet terbaik dan pemecah record sobat climber jangan lupa datang ya di lot 6 GBK tanggal 6-7 Mei masuk dari jalan Asia Afrika karena semua pemain jahat dunia terutama yang speed menarikkan salah satu seri untuk kualifikasi olimpiade kualifikasi oke kualifikasi poin sesuai dengan visinya FSC menuju ke olimpiade ini musimnya musim kualifikasi olimpiade tahun ini kan olimpiadenya tahun depan siapa-siapa yang akan bertanding di olimpiade atlet-atletnya salah satunya pengumpulan poinnya ada di Jakarta setelah Korea Jakarta pastinya rugi banget gak nonton para pemanjat speed nongkrong di Jakarta tanggal 6 dan tanggal 7 speed kenapa sih termasuk atlet-atlet kita juga kan banyak yang speed beberapa kali bahkan kemarin terakhir Federico Leonardo memecahkan lagi rekor baru bukan hanya medali mas tapi juga new world record 4,90 ya atlet panjat tebing tercepat Indonesia hari ini adalah Indonesia dunia dunia adalah Indonesia atlet panjat tebing dunia tercepat hari ini dari Indonesia Federico Leonardo kenapa gak lead kenapa gak bolder mas kenapa cuman speed aja apa kita juga tidak membina atlet-atlet kita untuk lead dan bolder ya itu memang faktanya ketika tinggalan jauh untuk lead sama bolder kalau speed dari negara lain kalau speed itu punya sejarah panjang tentang prestasi itu baik di era klasik maupun ke era modern sekarang kan sejarah kita udah panjang bahkan klasik eranya speed klasik pemegang rekor dunia untuk putri dan itu abadi sampai sekarang itu masih orang Indonesia juga kan Agung Ety Indrawati nah lead sama bolder memang sangat ketinggalan banyak faktor sejak awal cuman kalau bicara ini tidak diperhatikan juga gak benar juga tidak pas sejak tahun 2016 kita sudah punya tagline mempertahankan keunggulan di speed untuk meningkatkan kemampuan di lead dan bolder faktanya kan mempertahankan mempertahankan speed keunggulan kita di speed untuk meningkatkan kemampuan kita di lead sama bolder itu ada konsep besarnya gitu untuk meningkatkan kemampuan lead dan bolder ini sangat kompleks butuh resource yang besar tidak hanya sarana sarana fasik kita banyak bolder dan lead tapi banyak juga sarana pendukungnya baik sumber daya manusianya yang harus kita bangun juga kalau kita mau bicara parsial atau kebutuhan yang singkat atau yang instan sebenarnya kan mudah aja kita hire pelatih dari luar tapi perlu diingat kita sudah coba menghire pelatih dari luar sejak tahun 2017 apa jawaban dia waktu kita kontra oke dia mau tapi dia punya syarat dia harus bawa pembuat jalur yang representatif juga dengan level yang akan dibangun sama dia berarti kan pembuat jalur yang levelnya sudah internasional yang kedua adalah dia harus disediakan variasi handhold pegangan yang up to date dan itu juga tidak murah akhirnya opsi kita yang kita pilih waktu itu adalah kita mesti bersabar dan ini harus kita bangun infrastrukturnya dulu yang harus kita bangun wallnya tidak hanya wall tadi infrastrukturnya tidak hanya wall tapi juga sumber daya manusianya untuk yang mendukung tadi itu pembuat jalur pembuat jalur kita harus kita tingkatkan kapasitasnya terus pelatih dan itu sudah kita lakukan gitu loh kita mau jualan lead sama boulder belum laku dong belum ada prestasi nah kita gunain prestasinya speed ini untuk mendukung peningkatan kemampuannya lead boulder ini oke berarti dengan peningkatan ini ada progres dampak dari prestasi speed ini kita manfaatkan untuk secara di bawah permukaannya untuk meningkat membangun infrastruktur untuk meningkatkan kemampuan kita di lead sama boulder gimana caranya banyak buat jalur kalau kita mau ngikutin jalur formal ngikutin tahapan kursusnya IFSC ya mulai dari kontinental terus nanti ke internasional ya itu kan juga seleksinya ketat gitu sedangkan kita ini sangat butuh banyak sekali pembuat jalur pembuat jalur untuk kita sebuah di seluruh daerah yang mempunyai kapasitas atau level yang bagus gitu makanya jalur-jalur informal ini juga kita bangun kita datangin beberapa kali pembuat jalur internasional untuk datang ke Indonesia memberikan kursus pelatihan walaupun secara formal mereka tidak akan dapat sertifikat tapi secara kemampuan selevel dengan bisa mengangkat level kemampuan tadi untuk itu dibawa ke daerah untuk memulai proses tadi proses ini sudah berjalan proses ini sudah berjalan dan memang ini sabar kita hampir ya sejak berdiri faktanya memang sangat ketinggalan kita membangun lead sama Boulder ini seketertinggalan apa tuh mas ini berarti ketertinggalan dibanding negara lain ya ya jauh jauh untuk ngukur ya kemampuan kita gitu dan kemampuan kita masih ada di di atas peringkat 30 lah untuk Boulder hari ini peringkat kita di atas 30 oh jauh ya maksudnya waktu itu kita memang berangkat untuk mau tahu dimana sih posisi kita gitu setelah sejak 2016 coba kita mulai bangun ya ya ini memang proses yang sepi dari pemberitaan gitu tapi apa sudah ada banyak hasilnya dari sebuah proses walaupun memang kalau dilihat dari hasilnya memang belum ada nyatanya hasilnya dari lead sama Boulder karena memang kita baru bangun bangun ininya infrastrukturnya gitu termasuk sumber daya sumber daya ya infrastruktur tadi baik sarana-prasarana fisiknya sumber daya manusianya mungkin kalau fisiknya wallnya oh itu udah kurang selain sumber daya soal masalah variasi pegangan kita kan faktanya kan memang baru mulai apa sinkronisasi dengan perkembangan global itu kan ya pasca 2015 kesini oke ya sekarang sudah tumbuh kembang produk-produknya lokal walaupun itu belum terlesai atau apalah namanya tapi paling tidak sudah bisa digunakan di tingkatan klub gitu dengan variasi-variasi dengan model-model yang up to date juga cukup mumpul ini untuk latihan ya sudah sangat perkembangannya sudah sangat signifikan lah kalau kita melihat di bawah ya maksudnya volume terus itu sudah bukan sesuatu yang kalau dulu kan di tahun 2015 sebelumnya kan kita melihat atlet berangkat pertandingan keluar pulang bawa 1-2 handhold yang dipakai pertandingan disana wuh heran gitu lah udah dibajak rame-rame sekarang kan sudah sudah hampir semua produk lokal juga sudah up to date apalagi kan ya didukung dengan sekarang informasi kan udah mudah sekali gitu walaupun ya itu masih ada yang suka masih bajak-membajak teman kan produk-produk originalnya kita kan sudah sudah menyesuaikan lah nah ini menyangkut tadi sumber daya kita di pembuat jalur misalnya seperti Jepang negara-negara yang maju lead-nya boldernya itu hampir pasti pembuat-pembuat jalurnya juga levelnya juga tinggi-tinggi gitu karena itu sangat berkolerasi contohnya mungkin yang paling dikit yang bisa kita sebut itu Jepang ya Jepang Jepang ya gini Jepang pembuat jalurnya kan banyak sekali dipakai di kejuaraan-kejuaraan dunia yang seri-seri gitu that's why mereka juga pemanjatnya juga ya Tomas segampangnya gini lah Rindi sama Ronald gitu kalau dia sering bikin jalur-jalur dia dipakai di Continental gitu setiap kali kejuaraan Continental ASEAN Championship ASEAN Cup YOT apa kan mereka yang bikin jalur gitu sedangkan sedangkan Rindi Ronald kan juga kita aktifin untuk bikin jalur di Kejurnas apa gitu kalau perlu semua kompetisi nasional ya tidak hanya kan yang yang tersertifikasi dua orang cuman kan yang udah punya kemampuan-kemampuan se-level mereka kan sudah ada beberapa juga yang bisa kita distribusikan ke nasional gitu itu pengaruh juga karakternya kan jadi terbiasa dengan karakternya Ronald Rindi pada saat Ronald sama Rindi ditugaskin di internasional karakter ini tidak akan banyak berubah pasti nah sedangkan kita kan masih jarang kalau Jepang hampir semua pembuat jalurnya bikin jalur tuh di setiap seri World Cup sedangkan mereka sehari-harinya dia melatih di tempat latihannya di latih-latih Jepang gitu dengan karakter ya otomatis yang bikin jalur dia gitu kan dan berarti ya atlet-atletnya juga terbiasa dengan standarnya dengan karakternya rute-rute internasional ini bukan masalah kecurangan terus hafal-hapal nggak bisa dihapal kan menyesal itu bagian bagian dari tadi kita FETI Indonesia untuk supaya rute-rute kita setara juga ya bagian dari pengembangan sumber daya manusia betul untuk meningkatkan kemampuan kita delete sama Boulder berarti kalau di compare ya antara tadi kan temanya ngebangun infrastruktur fisik non-fisik non-fisiknya sumber daya manusia mungkin kalau secara fisik kita bisa buat dalam semalam gitu ya tapi kalau sumber daya manusianya ini kan kompleks juga karena mitigasi kita maksudnya hasil dari evaluasi kita kan kita ketinggalan tidak hanya dari infrastruktur fisik yang kita sadar itu tadi yang Om Dadang sampaikan tadi justru yang berat ini membangun sumber dayanya ini sumber daya manusianya gitu dan karena yang hasil evaluasi kita yang ketinggalan kan ini nggak coba ngomongin fasilitas fasilitas fisik dengan masuknya cabang kita di ASEAN Game Olimpiade itu sudah bukan sesuatu yang susah gitu untuk membangun fasilitas fisik adanya Porda di Bali itu setiap kabupaten sudah ada sarananya untuk lead boulder kita ngomongin lead boulder ya kalau sepit masalah standarisasi itu lain persoalan banyak tenaga-tenaga olahraga manjat kita yang istilahnya disekolahin di kejuaraan internasional model Jepang tadi ya sudah kita lakukan dari yang tidak kita lakukan sudah kita lakukan termasuk yang lainnya juga ya juri juri pelatih 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 kan juga ruang kosong juga di FSC masih belum ada standar yang ini jadi ya keilmuannya keilmuwan keolahragaan yang di perdalam dispesialisasi oleh masing-masing si pelatih jadi nggak bener juga ya kalau ninggalin elite kalau kita masih tetap karena memang kalau dibandingin dengan speed tadi semua masih berproses kita sudah ketinggalan puluhan tahun ya tidak bisa juga terus bim salabim tapi target itu tetap akan dicapai pastilah pastilah hanya tinggal tunggu waktu karena semua ini berproses konsistensi yang kita perlukan untuk terus menjaga apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya balik lagi ke World Cup di Jakarta nanti 6-7 Mei kita kirim berapa atlet pas? 24 24 atlet-elit semua? ada yang dari variatif ya maksudnya mengakomodir semualah oh campur ya enggak hanya pelatnas ya enggak karena kita dapat kuota lebih kelompok umur juga kita kasih dan kebetulan enggak jauh juga ya enggak sebuah negeri juga jadi ada 24 kalau masalah pertimbangannya nanti tanya ke inilah ada 24 14 putra dan 10 putri biasanya kan atlet yang datang untuk IFSC World Cup datang beberapa hari sebelumnya perlu latihan pendukungnya sarana-sarana pendukung itu juga kita siapin juga enggak ada beberapa atlet yang memang akan datang duluan ya pulang dari Seoul kan langsung oh ya Seoul enggak jauh ya jaraknya ya kalau dihitung daripada berangkat dari Eropa pulang lagi ke negaranya mereka sudah minta mana sarana-sarana kan ada banyak lah yang representatif yang lain-lain media segala macam aman ya enggak ada masalah kalau itu kan kita sudah ini Jakarta yang sudah setara dengan kota-kota global hampir apa aja gampang ya jadi secara infrastruktur enggak ada masalah mas rumit enggak sih ngaturnya untuk event internasional ini bayangan kita mungkin belakangan lebih sering apa ngerjain event nasional gimana ya ini kan persoalan standar ya gini apa mindsetnya kan atlet-atlet kita ini kan sudah atlet-atlet elit dunia gitu ya kita harus harus secara organisasi secara apa yang harus kita lakukan juga harus ngikutin levelnya itu dong nah termasuk kita nyelenggarain World Cup ini kan sebagai pelajaran yang sangat berharga lah standar levelnya penyelenggara itu kan bisa dilihat nih di 2022 kemarin terus sekarang yang yang berikutnya yang besok itu minggu depan ya pikir ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat panjang tebing Indonesia untuk bisa ngelihat ini loh kita bisa gitu jadi ya kita berharap dari ini sukses penyelenggaraan sukses prestasi dan dampaknya juga signifikan gitu buat kemajuan penyelenggaraan kompetisi di Indonesia World Cup nanti kan ini semuanya speed ya gak ada lead gak ada bolder apa memang itu pilihan yang tersisa buat kita hanya speed aja atau apa kita gak ada punya pilihan lain nah ini setau saya ini juga konsep barunya IFSC yang membagi membagi serinya ini juga latar belakangnya seperti apa saya juga kurang paham gitu tapi ini juga baru sesuatu yang baru buat IFSC juga mencoba sebuah kompetisi seri World Cup yang hanya satu nomor itu speed gitu mereka sempat khawatir juga ketidakyakinan eh gimana rame gak nih tapi dia jadi percaya diri karena diselenggara ini di Indonesia yang mereka anggap bahwa Indonesia ya adalah kekuatan utama di nomor speed jadi apa karena banyak kan atlet-atlet dunia pemecah rekor yang ada di Indonesia makanya itu diadakan speednya ini itu bukan latar belakang ya tapi itu mendambah kepercayaan dirinya IFSC sama kita untuk oke lah jadi ini sama-sama tantangan sih buat kita sebagai FPTI sebagai event organizer IFSC sebagai yang punya event ini sesuatu yang baru yang sama-sama kita belum ngerti nih belum pernah dilakuin hanya satu nomor ini gitu apakah ini akan memenuhi ekspetasi gitu karena kan event ini kan susah-susah dengan speed talk ini kan ritmenya harus kita atur bener gitu cepet kan sehari aja selesai sebenarnya cuman kan ini harus menjadi tontonan yang menarik gitu bisa klimaks gitu bisa klimaks di akhir gitu ini tantangan dan besok ya semoga besok bisa sesuai dengan ekspetasi yang kita harapkan lah menjadi sebuah kompetisi yang bagus dari sisi kualitas standar pertandingannya dari sisi broadcastingnya dari sisi tontonannya dari sisi semuanya lah dari sisi penyelenggaraannya ini satu tantangan baru ya tantangan baru tidak hanya buat kita buat IFSC juga ini termasuk buat IFSC sama-sama belajar ini meng-create sebuah event yang singkat cepet gitu menjadi sebuah tontonan yang bisa dinikmati dan dinikmati dengan tidak singkat tentangan baru main di gudangnya speed climber neraka seri neraka kenapa ya itu tadi banyak jagoan speed di Indonesia membara lah ya main di rumahnya sendiri datang sudah berkeringat lah mungkin masih banyak beberapa teman di komunitas manjat yang belum ngerti kebetulan saya juga baru ngeh ya kalau jalur manjat itu bahasnya dari kompetisi ke kompetisi dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat itu selalu sama memang ya posisinya jalurnya segala macem karakternya sama untuk speed water record ya sama speed water record ya dan itu secara teknis sudah ada panduannya ada toponya ada setiap innya ada hitungannya memang seperti itu ini bedanya kan sama jalur lead boulder yang rutinnya dirubah-rubah bahkan ada juga pembuat jalurnya ya sementara untuk yang speed sendiri kategorinya dari kompetisi ke kompetisi jalurnya sama ini memang sudah aturannya dari FSC ya asas keadilan tadi yang ditandingin siapa yang paling cepat yang menang tidak ada perbedaan jalur gitu kanan kiri sehingga sama-sama bisa dihitung ya ini konsep konsep ini kan sejak 2007 ya dulu-dulu kan ada speednya kan lain sebelum 2007 ya 89 sampai 2006 itu kan pakainya klasik gitu 2007 berubah sebelumnya klasik kalau kita bedanya klasik kalau klasik itu sesuai pembuat jalur juga dirubah-rubah juga berarti dari kompetisi ke kompetisi jalurnya beda dan waktu itu era kompetisi 89 sampai 2006 itu seri World Cup itu catatan rekor dunia dicatat di salah satu event yaitu di World Cup Fall Down Itali dimana itu setiap tahun tidak berubah karena dia venue-nya ada di dam sebuah dam gitu tingginya 28 meter jalurnya nah setiap tahun sama sama persis tidak berubah dan catatan dunia dihitung disitu jalurnya untuk catatan rekor dunia yang masuk ke catatannya UAA adalah hasil Fall Down berarti kalau yang speed seri-seri yang lain klasik yang samonic yang apa yaitu tidak ada rekor juara speed untuk samonic kalau sekarang kenapa ada rekor dulu nggak ada rekor k.o.k.o.k.a. ininya ya jalurnya media media jalurnya itu dinamika perkembangan format ini kan panjang juga ceritanya termasuk persiapan kita masuk olimpiade parameter-parameternya kan jelas berarti kalau klasik dulu ditentukan oleh penyelenggaranya bisa ada world record bisa ada nggak ada world record nggak ada dulu yang di Fall Down itu hanya tempat itu aja berarti nggak bisa digeser ke tempat lain kalau digeser akan berubah kan media panjatnya juga berubah karakternya tidak memonisah untuk pemencahan rekor tidak sama nggak identik harus sama berarti harus identik kan sama-sama kasih kesempatan asas keadilan tadi fair-fair anak itu sama asas keadilan itu karena medianya sama semuanya sama tinggal kita bertarung di masalah waktunya bedanya kalau yang di lead itu benar-benar murni tinggal kesulitan jalur dan speed itu juga ada kesulitannya kenapa menghentikan waktu pemanjatan itu bagian dari pertandingan loh gimana itu maksudnya bagian jadi si atlet menghentikan waktu di akhir pemanjatan speed itu menjadi bagian dari pertandingan itu sendiri kalau ininya nggak berhenti kan dia nggak selesai melakukan pemanjatannya jadi speed memang harus presisi kanan-kiri identik nggak boleh geser karena kalau bergeser akan ada cerita ya ada cerita lah sama kayak tidak ada kesamaan sama misalnya kita manjat di satu jalur di tebing katakanlah kita manjat di tebing siung gitu ya mungkin hari ini kita bisa belum nembus tapi besok kita bisa nembus ya dengan waktu sekian terus hari berikutnya lagi semakin hafal semakin hafal semakin cepat nah kalau ini kita pindah jalur pasti akan ada cerita lagi jadi itu kenapa orientasinya adalah world record yang filosofi detailnya ada tapi saya nggak begitu ini lagi udah lama banget jadi format speed record itu juga dijelasin dulu filosofinya apa segala macam terus menentukan topo jalur itu juga tidak sehari dua hari selesai karena kan ada yang pendek ada yang tinggi dan makanya kalau bikin jalur speed juga lebih cepat ya kan gitu itu harus mengakomodir yang jangkung tapi juga nggak boleh ninggalin yang pendek panjang itu biju coba bertahun tahun mulai dari 10 meter mulai dari 10 meter sampai akhirnya ketemu format fixenya 15 meter kebetulan saya waktu itu bidang kompetisi PPFTI jadi saya mengikuti terus proses itu gitu berarti untuk yang World Cup Jakarta kali ini karena hanya speed nggak terlalu rumit juga dari sisi infrastruktur pembuatan wall termasuk ya tapi dari sisi penyelenggaraan keseluruhan sama saja capek sama aja tapi cuma satu mas satu kategori tapi kan sama aja maksudnya dari sisi persiapan kita juga harus proper ya maksudnya dari sisi broadcasting dari sisi dukungan peralatannya yang memang harus ya kalau dari sisi capeknya sama dan bagaimanapun ini event internasional ya mesti di mesti dipertimbang semuanya oke mas peristiawan buntoro mas please terima kasih sama sama om dadan terima kasih ngobrol-ngobrol hari ini peristiawan buntoro event director ketua pelaksana IFSC climbing world cup jakarta 2023 jangan lupa so buat teman-teman sekalian sobat climber jangan lupa tanggal 6 sampai 7 Mei 2023 nonton IFSC climbing world cup jakarta 2023 di lot 6 gelora bung karno silahkan janjian sama teman-temannya sama juniornya masuk dari pintu 2 masuk pintu 2 oke sampai jumpa ketemu disana bareng sama pemanjat-manjat dunia juga speed climber dunia juga sama para pemencah rekor dunia juga sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa di jalur manjatnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.